Pemirsa seorang nenek di kota Malang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota karena menjadi bandar narkoba. Peran nenek tersebut menjadi penyedia sekaligus pengemas pil sabu dan pil koplo milik anaknya yang ditahan di Lapas Madiun. Nenek Sia, warga Jalan Malik Dalam, Kedung Kandang, kota Malang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 bungkus sabu seberat 92 gram dan 115 ribu butir pil koplo. Ironisnya, Nenek Sia menjadi bandar narkoba atas kendali anaknya yang merupakan warga binaan di Lapas Madiun. Yang mana peran ibu ini adalah mempacking. Beliau mempacking ataupun mengetak sejumlah pesanan yang diminta dari pihak. Pelaku ataupun bandar pemilik barang yang ada di Lapas Madiun. Sehingga ibu itu ngepack dan nanti ibu itu akan menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan oleh operator. Nah, setelah diletakkan, si tersangka ibu ini akan kembali ke kediaman dan menyampaikan bahwa memang tugasnya sudah selesai. Selain menangkap Nenek Pengedar Sabu dan Pil Koplo, Polres Malang Kota juga merilis 21 kasus narkoba lainnya yang ditangkap sejak beberapa hari terakhir. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, AY News melaporkan.